Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi saudara-saudara sekalian dalam pertemuan kali ini Pak Jul akan membahas mengenai percabangan if untuk satu kondisi ini topiknya informan mapel informatika ya untuk bab tentang algoritma pacul tertutup tidak perlu menulis dalam kertas ya karena ini lebih pada kepemahaman bagaimana kita menyusun algoritma kemudian kita menuliskan ke dalam programnya selanjutnya adalah kita bisa mengeksekusi ataupun mencocokkan hasil pemrograman kita dengan perhitungan yang kita hitung secara manual jadikan secara umum yang namanya pemrograman komputer itu kan dimaksudkan untuk membantu semua perhitungan yang dirasa susah untuk manusia seperti itu jadi sifat dasarnya seperti itu oke saya perkenalkan terlebih dahulu disini mengenai kasusnya adalah kita akan membuat sebuah program untuk menghitung berat badan ideal dengan menggunakan input umur berat dan tinggi badan ya diingat nanti inputnya adalah umur berat dan tinggi badan walaupun nanti pada dasarnya rumusan untuk menghitung berat badan itu variable yang digunakan hanya tinggi badan saja seperti itu namun dari tinggi badan kita akan bisa memperoleh berat ideal sedemikian hingga dari berat ideal kita bisa membandingkan dengan berat kita apakah kita termasuk terlalu kurus atau termasuk kegemukan atau menderita obesitas atau normal seperti itu nah disini langkah-langkah kerjanya Pak Jul tidak menuliskan dalam bentuk flowchart ya karena yang namanya algoritma kan ada yang yang ditulis dalam bentuk flowchart maupun pseudogode nah karena apa karena kalau pakai flowchart itu nanti Pak Jul terlalu ribet harus gambar bangun datar mulai dari kotaan jajaran ginjang belak ketupat dan lain sebagainya itu malah terlalu lama nah disini saya buat simple aja ya jadi langkah programnya dimulai dari start memulai kemudian ada input proses decision output maupun end yang semuanya kalau kita coba ubah ke dalam bentuk flowchart itu nanti tinggal kita sesuaikan saja star kota input kota proses itu biasanya jajaran ginjang decision atau keputusan itu biasanya belak ketupat kemudian output itu biasanya persegi nah semuanya itu nanti arah kerjanya ditunjukkan dalam arah panah nah untuk permasalahan percabangan ifnya kita diberikan untuk hanya satu kondisi jadi jika berat lebih dari berat ideal ditambah 5 maka termasuk obesitas jadi kalau misalkan berat kita itu dibandingkan dengan berat ideal kita ditambah 5 kg nah itu nanti ada sebuah kesimpulan jadi lebih konkretnya ya kita nanti bisa lihat ke dalam pemrogramannya oke saya buka pemrogramannya ya Pak Jul tulis di dalam besi plus plus ini teman-teman semua bisa langsung aja ya bisa download tinggal ketik aja DFC plus plus free download itu biasanya langsung ada nah atau nanti coba saya upload ke dalam situs saya sekaligus script programnya ya script programnya nanti biar biar bisa digunakan untuk belajar saudara-saudara sekalian tapi nanti kalau misalkan apa saya belum upload tolong jangan dicari dulu ya seperti itu soalnya beda nge-upload di YouTube sama nge-upload di website saya itu beda Pak Jul punya website sendiri namanya pakjul.space cuman itu kemarin masih terlalu apa ya istilahnya terlalu belum Pak Jul tata belum tertata rapi gitu jadi maksudnya kalau misalkan teman-teman di belajar di YouTube itu kan bingung nyari video nah agar rapi saya rapikan itu saya buat web nah nanti setiap kelas setiap mapel itu ada sendiri-sendiri setiap bab itu ada sendiri-sendiri jadi kalau misalkan mau belajar misalkan bab ini algoritma ya tinggal cari aja algoritma kelas 11 eh sorry kelas 10 ya ini ya kelas 10 nah nanti tinggal dicari videonya apa atau misalkan mau download scriptnya apa atau download programnya apa nanti tinggal download seperti itu oke saya disini ada file kemudian saya buka open kemudian disini sudah Pak Jul tulis terlebih dahulu berat ideal percabang percabangan if satu kondisi saya buka ya nah ini nggak tahu ini lama jadi lama itu kenapa ya saya sampai heran oke nah ini ini saya ketik sesuai dengan apa yang ada di buku ya saya jelaskan terlebih dahulu jadi disini ada include cstdlib ini menunjukkan bahwa di dalam program ini nanti ada banyak sekali operasi mulai dari operasi aritematika maupun operasi matematika kemudian disini ada include iostream itu maksudnya dalam program ini akan membutuhkan input maupun output ya jadi program ini membutuhkan output maupun input outputnya jelas ditampilkan di dalam layar sedangkan inputnya adalah apa yang kita ketikkan dari keyboard nanti ke itu direkam oleh program sebagai input kemudian disini ada program utamanya ini ya semua dengan integer int main main itu maksudnya program utama yang pertama kita deklarasikan terlebih dahulu mengenai variable-variable yang terlibat yang pertama adalah umur tinggi dan berat ini di deklarasikan sebagai int itu maksudnya integer bilangan bulat ya kemudian ada BRT idea sebenarnya BRT ideal cuman saya pengen nyoba aja L nya tak hilangkan semua nanti misalkan salah satu tak tak kasih L seperti apa responnya itu nah tapi nanti di akhir ya nah kemudian disini ada meminta input dari pengguna disini ada perintah cout cout itu maksudnya c++ output jadi maksudnya nanti program ini dijalankan eh kemudian di layar itu tampil perintah masukkan umur anda jadi cout itu maksudnya perintah dari c++ untuk menampilkan output teks ini yang kemudian direkam oleh c++ ini sebagai c input c in itu maksudnya c input direkam sebagai umur di rekam sebagai umur jadi input tanya kan kita setelah apa tuh ini setelah ada perintah masukkan umur anda otomatiskan kita memasukkan umur apa yang kita ketikan di dalam keyboard itu kemudian direkam oleh program sebagai c input begitu juga untuk tinggi dan berat oke paham ya seperti ini kemudian selanjutnya adalah menghitung berat ideal kita menghitung menuliskan rumusan berat idealnya yaitu tinggi dikurangi 100 dikurangi tinggi kurangi 100 dikalikan 0,1 diingat karena di c++ itu kan tidak mengenal yang namanya persen kalau tadi kan tulisannya 10% nah disini tidak langsung serta-merta dituliskan sebagai 10% tapi dituliskan dengan 0,1 10 per 100 itu kan 0,1 seperti itu nah selanjutnya kita diminta untuk menampilkan data ke pengguna setelah evaluasi ini kita diminta menampilkan data pengguna jadi setelah kita mengetik ini program mengevaluasi rumusan ini selanjutnya program akan menampilkan umur anda tinggi badan anda berat badan anda dan otomatis berat ideal anda seperti itu jadi check out check out check out check out itu maksudnya dia program ini setelah kita menekan enter ini tadi tentunya setelah menekan enter ya itu langsung keluar ini semua umur anda sesuai dengan apa yang kita inputkan umur ya sama dengan umur tinggi ya sama dengan tinggi berat ya sama dengan berat selanjutnya kalau mengenai berat idealnya tentu merupakan hasil dari evaluasi dari dari evaluasi rumusan ini semuanya kemudian disini endl itu maksudnya apa endline ya jadi nanti ganti baris umur anda sekian umurnya sesuai tadi ya kemudian ganti baris tinggi badan anda sekian ganti baris begitu seterusnya andrea an itu tolong lulu dibawa ke sana itu pakai biar gak ganggu nah kemudian baru kita melakukan evaluasi percabangan if jadi if jika berat lebih dari berat ideal ditambah 5 kg ya jadi berat kita dibandingkan dengan berat ideal hasil perhitungan ini ditambahkan 5 kalau misalkan beratnya itu ee apa itu kurang dari berat ideal ditambah 5 itu program berhenti sampai disini saja dah selesai berat ideal anda adalah sekian tapi berbeda kalau misalkan berat kita itu lebih dari berat ideal kita ditambah 5 kg nah kemudian ada perintah lanjutannya ini menampilkan anda termasuk penderita obesitas hati-hati penyakit jantung diabetes terus mengintai anda anda perlu mengatur diet anda jadi ini nanti otomatis keluar dari program manakala berat kita itu lebih dari berat ideal ditambah 5 kg ya kita lihat hasil pemrogramannya yang pertama sebelum kita jadi kalau misalkan kita misalkan menuliskan sebuah program itu semestinya kita harus mengecek dulu apakah perintahnya variabelnya kemudian segala macam sintak dari pemrograman sintak itu maksudnya seperti ini jout if system return ini ada yang salah atau enggak nah caranya bagaimana kita meng-compile nya terlebih dahulu ya diingat compile tekan compile atau F9 tinggal klik saja nah disini sudah ada keterangan ya warning 0 itu berarti program ini sudah benar dan bisa di jalankan oke kita mulai coba kita run ya saya run disini ini heran deh komputernya jadi lemot banget kayak gini masukkan umur masukkan umur misalkan kalian umurnya biasanya berapa ya anak SMA itu 16 ya oke biar keren 17 ya sweet 17 masukkan masukkan tinggi badan anda misalkan saya 160 160 cm ya kemudian misalkan beratnya ini misal ya 55 dah disini kan langsung ada tampilan umur anda tinggi badan anda berat anda berat ideal anda nah seperti ini nah sebagaimana kita ketahui ya sebentar saya turunkan dulu ini saya turunkan dulu nah sebagaimana kita ketahui bahwa tinggi sorry berat badannya 55 berat ideal anda 54 nah berarti 55 itu kan kurang dari 54 berarti pernyataan ini kan tidak berlaku berat lebih dari berat ideal ditambah 5 itu kan tidak berlaku makanya statement yang biru ini 1,2,3 anda termasuk hati-hati anda perlu itu tidak dituliskan seperti itu ya coba coba kalau kita ganti dengan disini saya ganti 60 ya saya pencet 0 hilang maksudnya kembali ke muka ini saya run lagi tadi umurnya 17 ya sama biar untuk perbandingan 17 kemudian masukkan tinggi anda 160 kemudian masukkan berat badan anda misalkan tadi 60 nah ini sesuai dengan inputan tadi umur anda tinggi berat berat ideal berat idealnya 54 padahal berat badannya 60 nah berarti 60 itu kan lebih dari 54 ditambah 5 berat kita kan 60 nah 60 itu kan lebih dari berat idealnya itu 54 ditambah 5 60 lebih dari 59 berarti kondisi ini memenuhi nah karena kondisi ini memenuhi maka check out nya ini jadi C++ mengeluarkan output berupa anda termasuk hati-hati anda perlu mengatur diet anda nah nah seperti inilah yang dinamakan dengan percabangan if dengan satu kondisi oke saya rasa paham ya mengerti ya untuk yang hal ini coba kita cocokkan seperti yang tadi kalau misalkan kita menulis variable yang berbeda apakah nanti C++ juga menuliskan dengan secara detail kesalahan kita ini berat idea ya yang saya tulis jadi semuanya konsisten semuanya ini kan berat idea kemudian berat idea kemudian ini berat idea tapi kalau misalkan salah satu saya ambil saya kasih L gitu aja nah saya compile dulu nah ternyata ada pesan seperti ini line 19 bener ya ini 18 19 BRT idea itu maksudnya apa disini ada pesan bahwa BRT idea itu tidak dideklarasikan di awal apakah yang kamu maksud BRT ideal ini kan mudah sekali oh ya langsung saja saya tulis seperti ini tinggal saya run sorry saya compile dulu ya apakah benar coba ini saya naikkan ini ketutupan ini nah warning 0 nah seperti inilah yang dinamakan bagaimana kita menyusun atau mengkonversi masalah dunia nyata walaupun ini masalahnya belum rumit-rumit amat ya belum sangat rumit ke dalam bentuk pemencahan secara pemrograman komputer oke saya lanjutkan untuk permasalahan yang kedua untuk if kondisi aduh saya heran ini komputer saya kenapa jadi lemot nah ini percabangan if untuk dua kondisi atau lebih ya disini diberikan kasus bagaimana menentukan akar pada persamaan kwadrat ax kwadrat plus bx plus c sama dengan 0 sebagaimana kita ketahui bahwa manakala kita mencari x1 dan x2 itu kan kita bisa memakai cara pemfaktoran bisa memakai rumus abc bisa menggunakan juga melengkapkan kwadrat sempurna nah dari ketiga cara tersebut yang paling mungkin dapat diselesaikan secara pemrograman komputer itu kan tentunya adalah dengan cara rumus abc yang biasa dituliskan dengan min b plus minus akar b kwadrat min 4 ac per 2a seperti itu nah langkah kerjanya seperti apa nah langkah kerjanya adalah saya saya kurang ini mestinya disini juga dideklarasikan terlebih dahulu mengenai diskriminan rumus diskriminan disini saya tulis ya ini pak jul kurang ini berarti d sama dengan b pangkat 2 b kwadrat min 4 ac ya min 4 oh sebentar min 4 kali a kali c nah ini untuk mengevaluasi nilai diskriminanya nah baru kita masuk ke langkah kerjanya langkah kerjanya yang pertama start memulai kemudian input masukannya adalah a b dan c itu adalah variable input kemudian proses evaluasi nah ini salah ini mestinya evaluasinya adalah ini untuk disini ya saya pindahkan dulu cut cut aduh paste nah evaluasi mestinya evaluasi nilai ini ini sebentar yang di evaluasi adalah ini baru masuk kondisi ke paste nah seperti ini 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 kok jadi turun contoh sebentar ini ya Allah susahnya cut nah mestinya itu ditaruh disini nah sebentar wah itu ada back sound seperti biasa suara hewan kemudian nah kalau yang ini sama sebenarnya evaluasinya evaluasinya sama seperti ini juga evaluasinya copy nah bedanya adalah karena akarnya sama berarti x1 sama dengan x2 nah seperti ini sudah benar ini kok ada A segala lain nah jadi dari input yang kita masukkan ABC kemudian kita diminta proses ya tentunya kita memproses nilai D nya karena apa D nya itu yang akan nanti menentukan kondisi jadi kondisi kondisinya apa aja kondisinya adalah mana kala D lebih dari 0 maka kita menghitung nilai akarnya seperti ini kemudian jika D nya sama dengan 0 maka kita menghitung x1 sama dengan x2 nya juga seperti ini kemudian jika D kurang dari 0 maka nilai x1 dan x2 merupakan akar imajiner seperti itu oke nah kemudian sebagai outputnya adalah tuliskan nilai x1 dan x2 oke kita langsung saja ya masuk ke pemrogramanya pemrogramanya file open pak jul sudah tuliskan terlebih dahulu eh eh grade nilai bukan grade nilai jenis akar ya nah ampun dah ini oke yang pertama disini pak jul tuliskan mengenai include csdlib biasa ini untuk semua operasi aritematika iostream itu ada input output di dalam pemrograman cmd itu maksudnya c dalam matematika menghitung matematika kemudian ada matematika merupakan banyak fungsi matematika yang ada disini nah selanjutnya untuk program utamanya disini sudah dituliskan ya yang pertama adalah mendeklarasikan variable mendeklarasikan variable yang pertama ada tadi variable a b dan c itu merupakan integer dengan bilangan bulat kemudian float x1 x2 dan d itu adalah nilai-nilai yang akan dihitung seperti itu nah selanjutnya adalah yang pertama mengambil masukan pengguna sama seperti yang tadi ya cout itu masukkan nilai a cin nanti apa yang kita masukkan direspon sebagai nilai a nya tapi disesuaikan ya dengan misalkan contoh kasusnya pak jul sudah berikan seperti ini nah ini contoh kasusnya ya nanti yang akan kita teliti ada tiga buah persamaan kuadrat nanti kita cocokkan kemudian cout sama saja ya untuk masukkan nilai b nanti direkam b masukkan nilai c direkam sebagai c baru masuk ke rumusan d nya d sama dengan b kuadrat min 4 ac itu merupakan nilai diskriminanya baru kita masuk ke nilai sorry baru masuk ke percabangan if dengan beberapa kondisi kondisi pertama mana kala d itu lebih dari 0 if d lebih dari 0 maka langkah kita adalah menghitung nilai x1 dan x2 seperti halnya algoritma tadi nah d lebih dari 0 maka nilai x1 dan x2 panah x1 x2 itu dihitung dengan cara ini kan seperti itu ini kan sesuai jadi pseudo code ini itu merupakan dasar mana kala kita akan nanti membuat programnya jadi ada pasti ada hubungannya kemudian kita tulis x1 sebagai min b plus sqrt sqrt itu maksudnya akar ya sqrt square akar d dibagi 2a begitu juga x2 nya min b min sqrt d akar d per 2a setelah dihitung x1 dan x2 nya kemudian langsung kita tampilkan di dalam cout outputnya bahwa akar x1 sama dengan x1 en l itu maksudnya ganti baris kemudian akar 2 dituliskan x2 dari hasil perhitungan ini nah coba ini sudah pak jul betulkan ya dari pemrograman yang ada di buku itu sebenarnya tulisannya adalah coba dilihat bedanya ya nah untuk yang apa ini yang x1 min x1 min x2 eh sorry untuk menentukan x1 dan x2 itu nah ini itu kan gak ada min nya ya ini kan B saja ini nah tapi pak jul kasih min ya saya benarkan saya betulkan ini ada min nya karena apa karena persamaan dasarnya itu ada min nya nah ini kan ada min nya ini kan ada min nya ini kan min B ini juga min B nah nanti kalau proses D sama dengan 0 otomatis di dalam akar ini kan 0 berarti otomatis yang dievaluasi adalah hanya min B per 2 A saja ya diinget-inget kalau kasus D sama dengan 0 nanti pemrogramannya adalah min B per 2 A saja kita cocokkan nah ini untuk D sama dengan 0 kan x1 sama dengan min B per 2 A kenapa yang dihitung x1 kita tidak perlu mendeklarasikan x2 juga min B per 2 A cukup tulis saja x2 sama dengan x1 itu nanti kita sudah eh hasil pemrogramannya itu nanti sudah sama x1 misalkan x1 3 nanti x2 juga langsung 3 seperti itu gitu ya paham ya ini saya betulkan tidak sesuai dengan di buku karena di buku kalau misalkan ee di compile benar tapi saat di run itu hasilnya beda gitu nanti kita buktikan terus yang min B ini juga di buku juga masih salah ya di buku ini yang D sama dengan 0 itu juga salah karena apa? saya perlihatkan terlebih dahulu biar kalian paham dan mengerti ya nah ini x1 sebentar saya fokuskan dulu nah x1 sama dengan B ini salah ini ini salah ini mestinya x1 sama dengan min B seperti halnya tadi nah ini kan juga B mestinya min B itu wajar ya biasa biasa kalau misalkan salah ketik dan lain sebagainya itu wajar biasa saja karena semuanya kan yang namanya manusia kan pasti ada salahnya so profesional apapun pasti pernah mengalami kesalahan bahkan profesor pun ya pernah salah seperti itu oke gitu ya jadi ini ada if D lebih dari 0 kalau tidak memenuhi else if D sama dengan 0 kalau tidak memenuhi lagi berarti pasti dia imajiner seperti itu oke kita compile terlebih dahulu ya untuk mencocokkan compile oke clear warningnya 0 tidak ada kesalahan dalam penulisan program ini kita langsung eksekusi run untuk beberapa permasalahan oke gimana ini mestinya saya tuliskan nah untuk persamaan yang pertama x kuadrat min x min 12 saya tuliskan otomatis A nya kan 1 1 enter min 1 enter min 12 ya akarnya berapa akarnya 4 dan min 3 benar benar ya kita cocokkan kemudian yang x kuadrat min 4 x plus 4 saya run 1 min 4 kemudian 4 kemudian 4 saya enter ya memiliki akar kembar benar ya 2 2 x1 2 x2 juga 2 berarti kan dia kembar nah kita continue kita run kita run untuk permasalahan yang ketiga x nya 1 eh sorry A nya 1 B nya 1 C nya 1 dari 1 semua nah akar x1 adalah bilangan imajiner akar x2 adalah bilangan imajiner benar ya karena apa? karena D nya itu negatif nah ini kan sudah dihitung diskriminat nya kan min 3 berarti program ini sudah benar dan sudah cocok gitu ya coba kalau kita sesuaikan dengan apa yang tadi di apa yang dituliskan di sesuai dengan yang di buku ya kalau ini kan Pak Jul udah benarkan ya itu min nya itu hilang semua tanpa min kemudian ini juga tanpa min karena di buku juga nggak ada min nya kita compile benar coba kita run kita sesuaikan dengan apa kalau tadi kan kita hitung sudah benar ya 1 enter min 1 min 1 enter min 12 nah kita cocokkan disini x1 nya 3 nah semestinya itu kan mestinya adalah min 3 x2 nya mestinya 4 disitu x2 nya malah min 4 kebalik seperti itu nah berarti ini benar ya bahwa evaluasi kita bisa meralat ya mengenai buku yang tadi bahwa untuk nilai pemrogramanya mestinya diberikan angka min sesuai dari rumusan dasarnya bahwa mengatakan kalau menghitung akar x1 dan x2 itu memakai min b ya min b seperti itu oke gitu saya rasa cukup ya untuk pembelajaran kali ini eh ini yang membuat lama untuk apa pembelajarannya karena saya harus pak jul harus nulis ke dalam microsoft word kemudian sebagai penjelasannya kemudian ditulis pemrogramanya dulu itu yang agak lama oke saya rasa cukup semoga membantu dalam pertemuan kali ini jangan lupa belajar tips lagi kalau yang namanya membuat pemrograman itu tidak semudah seperti halnya mengerjakan matematika ya ada kalanya kita sudah wah menurut kita itu sudah benar tapi yang kita gunakan itu adalah bahasa mesin jadi mesin itu tidak seperti kita ya jadi kalau misalkan salah ya manusianya yang mestinya bersabar seperti itu nah saya rasa cukup ya pertemuan kali ini semoga dengan materi yang sangat sederhana sebenarnya pak jul itu pengennya eh apa komputernya itu langsung direkam langsung jadi screennya langsung direkam tapi kebetulan pak jul belum punya belum belum beli mikrofonnya yang untuk suaranya gitu loh jadi ya saya rasa walaupun sederhana yang penting materinya bisa dipahami oleh semua audiens oke gitu saya rasa cukup terima kasih selamat siang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh